Halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Om Pai Kacen Nah di video saya kali ini Saya akan membahas Tentang Merubah burung jendet gacor di rumah Menjadi burung jendet gacor Di lapangan Itu biasanya akan menjadi Burung jendet yang istimewa, dia gacor di rumah Dan juga mengacor di lapangan Gimana dengan burung jendet yang Gacornya cuma di rumah saja Tetapi saat digandeng Itu tidak bisa tarung Ataupun tidak mau tarung Itu dikarenakan emosinya yang kurang Saya juga pernah mempunyai Burung jendet seperti itu Di rumah gak gacor sekali Tetapi saya bawa ke lapangan juga Tidak mau gacor Dan alasinya Yaitu adalah zong Saya itu sangat Gemar untuk mencoba burung jendet yang Macet, bunyi Saya sederikan di lapangan Dan juga burung jendet rumah Dan saya jadikan di lapangan Dan kalau sudah jadi Biasanya itu Para Peminat burung jendet itu pasti Memilih burung jendet Ataupun membeli Burung jendet saya Nah saya Terpaksa Saya juga harus menjualnya Dikarenakan harus Mengganti Materi lagi Nah dari Saya merawat jadi burung Macet Setelah jadi Dibeli Saya ganti dengan Burung rumah Kalau sudah jadi Pasti Dibeli sama Seseorang Nah itu tidak masalah Karena Semua itu saya lakukan Demi Para jendet Khususnya Kita jendet Nusantara Dalam mencari Tip-tip Ataupun Masalah-masalah Memecahkan masalah Dari burung jendet yang Awalnya begini Dan begitu Dan Merubah settingan Begini Dan begitu Nah tetapi Sebelum saya Buat video ini Lebih lanjut Bagi kalian yang Belum subscribe Channel ini Silahkan kalian subscribe Like Dan juga Share Jika menurut kalian Video ini Bermanfaat bagi orang Banyak Dan jika kalian Ingin bergabung Bersama Kicau Jendet Nusantara Kalian bisa bergabung Melalui Facebook Yang namanya Kicau Jendet Nusantara Disitu Kalian bisa Sharing-sharing Sama teman-teman Dan disitu juga Ada link Group Websapnya Link tersebut Tetapi Cuma Muat Sekitar 257 Anggota Saja Kalau yang Di website Tetapi Kalau yang Di Facebook Itu Tidak terbatas Alias Unlimited Nah Langsung saja Saya bahas Videonya Nah Untuk Merubah Buru Jendet Rumahan Menjadi Buru Jendet Yang Moncer Digantangan Itu Cukup Membutuhkan Ketelatanan Dan juga Membutuhkan Kesabaran Dalam Merawat Buru Jendet Tersebut Tetapi Untuk Cara pintas Cara instan Nah itu adalah Caranya Harus Menaikan Emosinya Setiap Baru Dinaikan Terus Sampai Dia benar-benar Panas Tubuhnya Dan Merasa Tubuhnya Tersebut Diganggu oleh Orang Siapapun Itu Walaupun Itu Juragan Sendiri Pasti Dia akan Mematuk Tangan Si juragan Apalagi Kalau Mau Mengganti Fur Pakan Pakan Minum Minum Biasanya Buru Jendet Akan Langsung Mematuk Buru Jendet Yang Galak Itu Biasanya Dia berani Sama Siapapun Karena Sejatinya Buru Jendet Itu adalah Buru Yang Predator Dia tidak Memandang Siapa Saja Pasti Dia akan Makan Kalau Dia merasa Terganggu Nah Untuk Itu Untuk Menaikan Emosinya Kalau Saya Pribadi Saya Menggunakan Ulat Dongkong Ulat Dongkong Saya Tidak Tanggung Kalau Ulat Dongkong Saya Kasih 10 Ekor Hingga 15 Ekor Tetapi Kalau Saya Mau Naik Gantangan Saya Kasih 15 Ekor Untuk Harianya Saya Kasih 10 Ekor Saja Di Pagi Dan Sore Untuk Itu Ulat Dongkong Sangat Bagus Buat Menaikan Emosi Dari Buru Jendet Tersebut Dan Juga Menaikan Berahe Nah Yang Paling Penting Yaitu Saat Nau Digantang Itu Saya Kasih 5 Ekor Jangkrik Dan Juga 15 Ekor Ulat Hongkong Nah Bertujuan Supaya Buru Jendet Tersebut Tidak Kelaparan Jadi Saya Memilih Jangkrik 5 Ekor Dan 15 Ekor Ulat Hongkong Nah Untuk Ulat Hongkong Tadi Buat Naikan Emosinya Dan Jangkrik Buat Buru Jendet Tersebut Tidak Kelaparan Saat Di Arena Gantangan Kalau Buru Jendet Kelaparan Di Arena Gantangan Walaupun Emosinya Sangat Bagus Terbira Juga Bagus Tetapi Kalau Kelaparan Pasti Dia Biasanya Malas Berbunyi Walaupun Dia Mau Bunyi Buru Tersebut Pasti Akan Monting Dan Juga Biasanya Yang Paling Parah Yaitu Adalah Turun Kedasar Sangkar Untuk Mencari Makan Karena Dia Kelaparan Dan Yang Langkah Yang Paling Bagus Yaitu Proses Pemandian Kalau Saya Berbadik Sebelum Saya Gantangkan Saya Mandikan Entah Itu Sore Hari Ataupun Pagi Hari Kalau Saya Biasanya Saya Lakukan Di Pagi Hari Terkadang Ada Yang Melakukan Di Malam Hari Di Sori Hari Sebelum Hari Pasti Akan Dimandikan Para Juruganya Itu Para Senior Ataupun Yang Sudah Mengerti Tentang Buru Jendet Pasti Akan Tahu Sudah Mengerti Caranya Nah Kalau Sudah Mengerti Wajiblah Kalian Untuk Membagi Ilmunya Buat Para Pendatang Baru Ataupun Yang Mempertanyakan Soal Satingan Dari Rawatan Ini Pindah Kerawatan Itu Harus Dikasih Ataupun Dibagikan Ilmunya Agar Ilmunya Tidak Mubazir Kalau Mubazir Ya Eman Eman Dan Yang Paling Penting Yaitu Adalah Di Pagi Hari Itu Harus Di Embunkan Nah Hal Min Satu Itu Wajib Di Embunkan Sebelum Masuk Kegantangan Nah Bertujuan Supaya Suaranya Suga Bisa Ngeplong Dan Kencang Keras Nafas Panjang Itu Yang Paling Utama Nah Dan Yang Paling Berikutnya Yaitu Panjemuran Nah Setelah Pengembunan Dikasih Dikasih Plas 10 ekor Dimandikan Lalu Diangin Anginkan Sebentar Barulah Untuk Dijemur Nah Jemur Ini Bertujuan Supaya Buru Jendek Tersebut Tidak Loyo Ataupun Semangatnya Tambah Bagus Karena Pemunya Yang Sangat Panas Stamina Yang Prima Dan Kondisi Badan Juga Fit Dan Sehat Itu Akan Membuat Buru Tersebut Sangat Percaya Diri Dalam Bertarung Ataupun Saat Bertarung Di arena Gantangan Nah Jangan Sampai Kalian Memiliki Buru Jendek Apalagi Pemain Kalau Memiliki Buru Jendek Di Rumahan Gacor Di Lapangan Tidak Membunyi Boyu Jadilah Wajib Untuk Men-setting Sebagus Mungkin Di Rumahan Gacor Di Lapangan Juga Harus Gacor Kalau Yang Paling Bagus Yaitu Di Rumah Tidak Mau Gacor Tetapi Di Lapangan Mau Gacor Dan Konser Itu Biasanya Para Pemain Yang Sudah Melintas Antara Pulau Biasanya Untuk Setingan Tersebut Dia Sudah Mengetahui Gimana Buru Jendek Ini Tidak Mau Bunyi Saat Di Rumah Tetapi Di Arena Gantangan Dia Mau Gacor Itu Biasanya Dilakukan Oleh Para Penghobi Yaitupun Senior Yang Sudah Mengerti Tentang Perburungan Khususnya Burung Jendek Nah Buat Sobat Kicomannya Khususnya Kicet Jendek Tidak Tarak Jika Kalian Ragu Dalam Men-setting Cobalah Kalian Men-setting Dari Bawah Terlebih Dahulu Contohnya Saja Kasih Jangkrik Tiga Ekor Ulat Tiga Ekor Sampai Menuju Ke Puncak Sampai Benar Benar Menemukan Yang Pas Untuk Dan Mandinya Embun Dan Jemur Nah Yang Saya Sering Lakukan Yaitu Di malam Harinya Sebelum Hari Saya Mastery Saya Mastery Dengan Suara Aslinya Tetapi Yang Suara Haram Suara Setan Seperti Kucing Kutilang Kutut Dan Tokek Ayam Itu Biasanya Saya Hilangkan Dari Perekaman Tersebut Saya Edit Lagi Saya Menghilangkan Suara Yang Kurang Bagus Kalau Saya Sampukan Kembali Yang Settingan Suara Yang Paling Bagus Ataupun Tonjolan Jadi Kalau Misalnya Isianya Gereja Tarung Kutilang Dan Juga Tokek Yang Kutilang Dan Tokek Tersebut Saya Hilangkan Jadi Yang Saya Mastery Pakai Gereja Tarung Saja Jadi Supaya Dia Membawakan Lagu Tersebut Dengan Bagus Dan Baik Dan Khususnya Buat Pernafasannya Juga Yang Panjang Kalau Diulang Ulang Nah Cukup Sekian Video Saya Kali Ini Semoga Bermanfaat Bermanfaat Bagi Khususnya Kicap Jendin Nusantara Saya Untek Kacen Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Gator Bermanfaat Bermanfaat